saya ke layar ya gini kan oke ininya gimana semuanya nyala test-test bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 2 Jemaah yang mudah-mudahan sholat maghrib kita tadi diterima oleh Allah dan ibadah-ibadah Alhamdulillah Alhamdulillah Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tauhid kita setiap pekan ke-2 dan ke-4 kemudahan Allah meridui kajian kita dan setiap langkah kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu Amin Ya Rabban Saya memulai begini kemarin kan di Jumat sebelumnya kita sudah membahas tentang mensyukuri ni'mat tauhid gitu ya kemudian bagaimana perjuangan terdahulu di dalam menjaga dan menjaga tauhid mereka terus terakhir sekali sebelum ini kemarin kita bahas tentang murtad dan seluk-beluknya serta hukumnya nah sebenarnya Al-Quran itu ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam membawa konsep ketuhanan itu di awal-awal itu selalu pakai logika kita udah bahas ya dalil kan ada dua nakli dan akli nah selalu Allah itu membawa ke logika dulu di awalnya contoh di wahyu pertama yang pertama kali turun ikhra terus bismi apa artinya bacalah dengan menyebut Tuhanmu Rabmu yang maha mencipta disitu belum ditulis Allah belum diperkenalkan zat belum diperkenalkan nama isim belum ya disitu hanya Allah memperkenalkan atau mengatakan bahwa Rab itu Tuhan itu adalah maha pencipta ya belum di belum di di perkenalkan namanya Allah punya asma punya sifat ini dan begitu belum jadi baru dikasih pendahuluan nih Tuhan itu maha pencipta loh itu ya itu di pertama seperti itu ya bahwa Allah adalah maha pencipta terus misalnya di surat atur surat 52 ayat 35 kita merujuk ayatnya langsung ya di surat atur surat ke-52 di ayat 35 Allah mengajak orang-orang Mekah yang saat itu masih membangkang tidak mau beriman untuk kemudian berpikir apa kata Allah amkuliku amkuliku bin khairi shai'in amhumul khalikun diajak mikir nih tadi kan bismi rabbikal ladhi khalaq bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mencipta diajak mikir lagi amkuliku min khairi shai'in amhumul khalikun siapakah yang menciptakan apakah mereka tercipta tanpa asal usul atau mereka menciptakan diri mereka sendiri nah konsep berpikir ini sering dipakai dalam Al-Quran ya misalnya tadi yang dibaca Imam Biroqat kedua ya lam tara ilal ibili khalikun lihat bagaimana penciptaan seekor untah atau di dalam surat al-wakiah yang sering kita baca surat 56 ayat keberapa itu yang yang Allah mengatakan amantum antum anzaltumuhu minal muzni amnahnul ini hujan nih kan lagi hujan nih siapa nih yang nurunin hujan nih Allah ngajak mikir tuh lau nasha'u ja'alnahu ujaja kita kan belajar tuh jaman SMP IPA proses masih inget gak proses hujan ini proses dari apa sih dari airnya air apa laut nah Allah ngajak mikir tuh ya kalau kami kehendaki ja'alnahu ujaja kami jadikan air itu jadi asin tapi kan enggak nyatanya dan banyak konsep-konsep Al-Quran ya di dalam mengajak manusia untuk ber berfikir atau dalam surat al-mulk awalam yorau ila toiri faukohum soffatiwwa yoko liatu burung lepas sayap lepak sayap lebarin sayap lepak sayap siapa itu yang bikin mereka bisa terbang di udara gitu ya dan seterusnya dan seterusnya nah maka ketika Allah ingin memperkenalkan konsep Tuhan kepada orang-orang musyrik Mekah Allah bikin perumpamaan perumpamaan ini kan dekat dengan nalab ada dua perumpamaan setidaknya di dalam Al-Quran pertama perumpamaan tentang orang yang punya budak yang punya dua majikan ada seorang pembantu punya dua bos punya dua majikan kerja dengan dua-duanya dengan satu budak atau satu pembantu yang kerja dengan satu majikan kira-kira kira-kira lebih rumit yang mana yang dua kenapa banyak mintanya dan setiap apapun organisasian dayasan ketika ada dualisme kepemimpinan itu kan akan repot akan akan menjadi tarik ulur kepentingan makanya yang lagi rame nggak boleh kan jaga jabat merangkap jabatan ya ternyata ada beberapa pegawai di Kemenko yang punya rangkap jabatan kenapa karena rentan ya rentan sekali dengan apa namanya kepentingan nah ini dalam surat az-zumar nanti dilihat sendiri ya surat az-zumar surat 39 ayat 29 intinya begitu ayat itu Allah mengajak orang berpikir mana enak orang yang kerja dengan dua bos atau satu bos tentu satu bos lah apalagi ketika Tuhan ada dua hari ini Tuhan yang pertama pengen hujan Tuhan yang kedua jangan sekarang deh hujannya nah repot nggak ribut yang satu lagi panas aja yang satu lagi hujan aduh berantakan jadi panas dingin repot nggak yang kedua surat an-nahal perumpamaannya ayat 76 tentang buddha yang tuli dan bisu ya kita maklum lah bahkan para penyembah berhala itu tahu kok berhala yang mereka sembah itu tuli bisu mereka tahu kisah di zaman Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ngancurin itu sebenarnya mereka udah nyadar Pak jawaban jawaban mereka Nabi Ibrahim apa ketika suruh nanya fas aluhu in kanu yuntikun fas aluhu in kanu yuntikun in kanu yuntikun kalau ente nggak percaya tanya aja semua berhala itu mereka kan jawab ini kan Mbak Ibrahim kan kalau dikitab panggilannya ini ya kan mereka kan nggak mengakui Nabi Ibrahim sebagai Nabi kan kan ente tahu ini nggak bisa ngomong tuh mereka udah sadar Pak sebenernya ya maka dikasih perumbangan sama Allah nih dalam surat 16 ayat 76 gimana mungkin ada budak yang bisa laku jaman dulu ada perbudakan ya ketika budak itu buta atau kalau budak aja nggak laku karena dia nggak bisa kerja apalagi sekarang ente menjadikan sosok berhala yang ente sembah dia juga lebih bahkan dia lebih parah dari budak yang yang tuli budak tadi jadi diajak pikir Pak sama kalau kita ngadepin orang-orang yang ateis orang-orang yang nggak mau percaya Quran dan hadis nggak bisa Bapak bawain dalil Quran hadis tuh nggak akan kena nggak akan kena Pak saya punya jamaah dari Bandung dia cerita saya punya tetangga ini kisah nyata nih it's not hoax ya it's a fact apa kisahnya tetangga saya Nasrani selama puluhan tahun saya selalu dakwah saya dengan dakwah bilhal atau bil kowl ya artinya dengan ucapan atau dengan tindakan nggak kena Ustadz tiba-tiba di satu hari dia ngetuk pintu rumah saya menyatakan ingin mu'ala ingin masuk Islam di bulan suci Ramadan Ramadan tahun 2000 saya lupa ternyata ternyata ketika ditanya alasannya apa yang masuk Islam saya terenyuk dengan iklan sirop marjan serius kan sirop marjan itu kan dia punya iklan kan cuma serial di bulan Ramadan aja beberapa serial iklannya itu kan ada yang menyentuh kayak iklan rokok gitu kan selalu pasti ada apa iklan spesial di bulan Ramadan dia terenyum dia terkesima dengan potret perilaku orang Islam di iklan-iklan di Ramadan terutama iklan siropannya dan dia menyatakan siap untuk mengucap dua kalimat syahat jadi dengan kisah ini pak kita gak bisa tahu dari mana hidayah itu akan datang sesimpel itu pak ngeliat iklan setirop marjan langsung oh Islam puluhan tahun saya tahunan saya ngedakwahin dia gak kena pak karena emang yang namanya logika dan ini gak bisa masuk sembarangan artinya ya kalau Allah sudah apa namanya tentukan akan masuk ya bakal masuk kalau tidak ya tidak ini ya jadi konsep ketuhanan dalam dalam ini dalam Al-Quran itu begitu selalu diajak berpikir selalu diajak menggunakan nalar kenapa Allah mengajak orang-orang kafir Mekah itu untuk berpikir karena mereka memang menjadikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang hanya di logika mereka gak tembus ke hati logika mereka gini urusan manusia kan banyak masa Tuhan cuma satu ya kan gak make sense di mereka tuh bisa entar siapa yang nurunin hujan siapa yang berhentiin siapa yang nyembuhin siapa yang lagi sakit kalau Tuhan cuma satu kerepotan maka mereka kan juga ayo tiga induk berhalanya kefir kurais Mekah apa tiga induk berhalanya Laza eh apa Lata Uza mana gitu ya tapi kan kecil-kecilnya ada tuh yang kecil-kecilnya di sekeliling Ka'bah itu ada nah ini keheranan mereka ada di surat ayat 4 dan ayat 5 ajibu anja'ahum mundhirum minhum mereka heran karena mereka datang kedatangan seorang pemberi atau apa pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka ini ada satu konsep nih Pak gak tahu Bapak setuju Mekah Nabi itu kan lahir di mana di Mekah diutus sama Allah untuk mendakwahi orang-orang Mekah tapi nyatanya Nabi diterima gak di Mekah diterima gak Nabi enggak makanya Nabi kemudian melakukan hijrah dari kisah ini ada satu muncul teori atau konsep yang mengatakan seringnya orang itu tidak akan diterima di kalangannya sendiri karena mereka datang dari kelompok atau suku yang sama jadi makanya seringkali seseorang itu lebih disupport lebih didukung oleh orang yang tidak mengenal mereka secara baik orang luar lah kalau orang dalamnya itu seringkali kalau kata orang Betawi ini Pak gue tahu kecilnya suka suka ada meremehkan begitu tahu gak ah waktu emaknya kawin gue yang jadi saksinya jadi muncul Nabi Muhammad juga digituin Pak diremehin ah Muhammad apa itu kan cuman gara-gara pamannya aja itu kita menghormatin dia kan Nabi Muhammad itu cuma gara-gara pamannya siapa pamannya Nabi Abu itu kan pembesar itu makanya dihormatin jadi gak dihargai cuman ini doang makanya ketika Nabi hijrah kemudian Nabi sudah diterima dengan baik dengan orang-orang di sana baru nanti perlahan orang-orang Mekah itu mulai beriman dan beriman dan seterusnya yang big itu satu poin kenapa mereka gak menerima Nabi Muhammad poin kedua Aja'al al-alihata ilahu wahidah tadi apakah mereka apakah dia itu Muhammad menjadikan Tuhan itu hanya satu ini sesuatu yang sangat mengherankan ajib 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 itu kan bahasa Arab ajib ini mengherankan di takjub gak mungkin kok Tuhan cuman manusia nah kita masuk nih ke surat al-ikhlas kan asbabun nuzul asbabun nuzul itu apa sebab turunnya sebuah ayat atau surat ini saya buka kitab tafsir ma'alimut tanzil karya Sheikh Muhammad al-Baghawi atau lebih dikenal dengan tafsir al-Baghawi ini salah satu tafsir ulama salaf ya abad-abad ketiga empat hijriyah yang diantaranya paling bagus karena paling bebas dari kisah-kisah israeliyat terbebas dari hadis-hadis palsu di kitab tafsir al-Baghawi kan kisahnya begini di asbabun nuzul surat al-ikhlas itu ada seorang kafir Mekah namanya Amir bin Tufel dan Arbat bin Robi'ah Amir dan Arbat ini dua-duanya atayan Nabiya datang ke Nabi diingat-ingat nih siapa namanya Amir sama Arbat siapa namanya Amir dan Arbat catat-catat ntar ada pertanyaan bisa dapet sepeda ngambilnya di istana Amir ini ngomong nih ilama taduna ya Muhammad kalau kata kita bahasanya eh Muhammad sebenarnya apa sih yang ente ajak ente ngajak kita buat apa sih gitu ya Nabi jawab ilallah ya untuk menyembah Allah terus kata si Amir ini sifhulana ya kalau begitu kan ente ngajak kita nyembah Allah nih kalau gitu gambarkan dong ya describe tolong deskripsikan gimana Allah itu Amin Zaha bin Hua Amin Fiddo dia dibuat dari emas atau terbuat dari perak Amin Hadid atau dari besi Amin Khashabin atau dari kayu kayak apa pahatan gitu ya Fana Zalat Hadihi Surah kemudian turunlah surat Al-Ikhlas karena ada pertanyaan ya dari orang-orang kafir orang-orang Yahudi saat itu tentang bagaimana Allah Subhanahu makanya surat Al-Ikhlas ini spesial Pak diantara keistimewaannya dua saya bawakan langsung dari sahih Bukhari pertama ya diantara keutamaan surat Al-Ikhlas ceritanya gini di dalam hadith Bukhari nomor 774 hadisnya panjang saya singkat saja begini intinya Nabi mengutus satu orang ansur untuk jadi imam di Masjid Kuba ada yang sudah pernah ke Masjid Kuba dapat pahala sholat sholat disitu pahalanya sama kayak pahala umroh sholat nih dua rokaat disitu pahalanya kata Nabi sama kayak pahala umroh yang belum berangkat yang belum pernah saya doakan biar bisa berangkat tapi nabuh sekarang naik nih biaya nih haji berapa sekarang 49 ya nah segitara segit naik nah ketika Nabi mengutus sahabat ansur ke Masjid Kuba buat jadi imam setiap selesai baca fatihah ini sahabat bacanya surat Al-Ikhlas terus setelah amin baca Bismillahirrahmanirrahim allahu ahad tapi enggak cuman Al-Ikhlas setelah Al-Ikhlas selesai ditambah pakai surat yang lain atau ayat yang lain tapi setiap rokaat mesti ada surat Al-Ikhlasnya sahabat kemudian protes Pak Imam kenapa sih baca Al-Ikhlas terus emang enggak cukup kalau akhir Al-Ikhlas ya udah Al-Ikhlas aja kalau surat yang lain ya surat yang lain aja jangan di mix terus kata dia jawaban dia apa wakala ma'ana bitariki saya enggak bakal ninggalin surat Al-Ikhlas setiap rokaat pasti akan saya baca setelah itu baru saya tambah surat atau ayat yang lain in ahbaktun in ahbaktum an aumma kalau kamu mau saya jadi imam kalian ya begitu saya caranya modelnya terserah wain karih tun kalau kalian gak setuju tarok tukum saya tinggalin cari imam yang lain akan karena sahabat di tempat itu melihat hanya dia orang yang paling pantas jadi imam gak punya pilihan akhirnya beliau jadi imam ya sudah dengan gaya dan modelnya setiap setelah selesai fatihah selalu dilanjutkan surat ngaduklah sahabat ke nabi ya di diverifikasi ditabayun diklarifikasi sama nabi kenapa sih baca surat al-ikhlas terus jawabannya ini saya cinta saya senang sama surat al-ikhlas jawaban nabi apa hubbuka iyaha kecintaanmu terhadap surat al-ikhlas adekholakal jannah yang besok akan memasukkanmu ke dalam surat tuh jangan macam-macam surat al-ikhlas romannya tambah cinta kita imam terawih kalau yang bacanya al-ikhlas cocok nih cocok ngikutin sahabat angsor yang dihadis itu satu masuk sorga gara-gara selalu baca yang kedua sama kasusnya cuman bedanya di hadis Bukhari hadis nomor 7375 cuman kasusnya kalau yang tadi al-ikhlas dulu baru ayat lain sekarang ayat lain baru ditutup selalu begitu setiap rokaan ya ketika ditanya jawabannya apa karena surat al-ikhlas itu berisi tentang sifat-sifat Allah yang maha rahman saya seneng kalau selalu baca surat apa jawab nabi kasih tahu orang itu Allah juga mencintai dia jadi dua tuh dua-duanya di hadis Bukhari satu masuk sorga satu lagi dapat cintanya paling makin makin cinta dah kita sama al-ikhlas makin cocok ini ini bukti bahwa surat al-ikhlas itu atau hadis-hadis yang sudah populer baca al-ikhlas tiga kali ya takdilu maka pahalanya sama dengan ada yang riwayat seperti Al-Quran ada yang setupar Al-Quran dan seterusnya gitu ya pokoknya surat al-ikhlas ini spesial baca bahkan ada yang punya sudut pandang begini surat al-ikhlas itu mendeskripsikan ikhlas yang sejati kenapa karena cuma di surat al-ikhlas enggak ada kata-kata al-ikhlas nyambung nggak cuma di surat al-ikhlas yang tidak berisi kata ikhlas ada nggak kata ikhlas dalam surat al-ikhlas kalau surat al-lahab ada nggak al-lahab ada al-baqoroh ada nggak kata al-baqoroh cerita penuh full ceritanya surat an-nisa semuanya tentang an-nisa ada semua an-nasr ada kata-kata an-nasernya tapi surat al-ikhlas ada kata ikhlasnya nah maka ikhlasnya kita harus seperti surat al-ikhlas yang tidak pernah mengungkit kalau masih ngungkit-ngungkit namanya berarti misalnya contoh ada orang ngutang nggak bayar ikhlas nggak hutang nggak dibayar ikhlas Pak Ustadz tapi ntar saya tuntut di akhirat gimana Ustadz kalau dituntut di akhirat berarti ikhlas nggak kalau minta ganti atau minta ganjaran dari ikhlasnya dia di dunia dengan otomis surga nggak masalah ini dituntut dituntut berarti ada perkara ada sidang nanti pahala dia disedot dosa dia ditransfer namanya berarti promis dan ikhlas ini suatu amal yang paling apa namanya paling dasar paling fundamental tapi sekaligus paling susah paling sulit ya paling sulit ikhlas tapi insyaallah kita bisa kerjain juga ya oke nah tadi tuh sebab turunnya surat al-khilas seperti itu terus Allah juga memberikan sebuah ilustrasi kalau Tuhan lebih dari satu kan ayat pertama surat al-khilas apa Qullu Allah ku ahad jadi katakanlah Allah itu ahad Allah itu esa nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya masalah sifat wahdaniya dari esa Allah itu esa Allah itu tunggal apanya nanti akan kita elaborasi lebih lanjut di bab atau di pembahasan tema wahdaniya sifat wahdaniya yang intinya dalam surat al-muminun dan surat al-ambiyah ya bahwa Allah menggambarkan kalau ada Tuhan lebih dari satu itu maka akan timbul kekacauan dan lain sebagainya nah surat al-khilas ini juga Pak di dalam al-bukhari tadi ya kan gini Allah itu di fitnah di fitnah Allah aja gak lepas dari fitnah Pak apalagi manusia kayak kita orang-orang memfitnah Allah dengan fitnah apa Allah dibilang punya anak Allah dibilang apa lagi punya pasangan bahkan orang-orang kafir Arab Mekah bilang malaikat itu putrinya Allah kalau orang Yahudi bilang siapa putranya Allah Ruzair kalau orang Nasrani Isa itu kan dikumpulkan nama Allah di dalam surat apa itu surat at-taubah surat 9 ayat 30 waqalatil yahudu uzairun ibnullah waqalatil nasar al-masihu ibnullah ini sedikit keluar dari tema apa ya Pak ini ada nun namanya nun apa ini nun wiqayah betul kalau di Musab Saudi ada gak nun kecil ini Pak gak ada nun ini tanda yang disematkan oleh ulama-ulama Indonesia ini saya buka mushaf resmi cetakan kemenak tahun 2019 kalau gak percaya kita buka Musab Saudi di Musab Saudi sedikit ya hanya sebagai apa namanya intermezzo saja di surat at-taubah surat 9 ayat 30 kalau di Musab Saudi gak ada nih waqalatil yahudu uzairun nah disini disini runnya domatai Pak gak ada nun kecilnya ya bener gak gak ada nun pikoyahnya gak ada nah maka kalau yang orang awam gak biasa baca Quran baca pakai Musab Saudi khawatir keliru dia nanti bacanya apa waqalatil yahudu uzairun ibnullah kalau yang gak biasa baca karena gak ada nunnya disini nah ini karena Pak gak tahu Bapak udah tahu dapat informasinya apa belum Musab Saudi itu mazhabnya beda dengan Musab Indonesia jadi untuk Musab saja tuh ulama dunia tuh pakai mazhab ada mazhabnya kalau Musab Saudi itu mazhabnya namanya ulamanya Abu Daud An-Najah kalau Musab Indonesia dari Abu Amr Ad-Dani itu jadi kalau saran saya kalau yang belum begitu lihai baca Quran maka lebih bagus pakai cetakan yang Indonesia karena banyak tanda-tanda yang sudah disematkan untuk membantu bacaan orang-orang Indonesia biar lebih benar contoh lagi misalnya dalam surat Fatihah di surat Al-Fatihah Bismillah ya misalnya di kalimat Maliki kalau di Indonesia itu ada yang namanya Fathah berdiri ini namanya Fathah Fathah biasanya yang tidurannya dihilangkan nggak ada tapi coba kita lihat di Musab Saudi kalau di Musab cetakan Saudi nggak ada Fathah berdiri yang ada alih kecil jadi Fathahnya tetap ada tuh ya Fathahnya tetap ada tapi dikasih tanda alip kecil itu salah satu contoh kecil saja perbedaan antara Musab Indonesia dengan Musab Saudi gitu ya nah balik ke tema kita nah Allah berfirman dalam hadith Qudsi bahwa kata Allah Qadzabani Ibnu Adam anak Adam atau manusia telah apa ya tadi memfitnahku membohongiku mencelak wasyatami mencelak aku apa celahannya apa pembohongannya manusia nggak percaya bahwa nanti suatu saat aku akan mengembalikan mereka menjadi hidup artinya kan sekelompok orang kami nggak percaya adanya kehidupan setelah mati nah itu mereka seberarti mendustakan aku yang kedua penghinaan mereka cacian mereka dengan mereka mengatakan aku punya anak keturunan oke ini saya mau lebih panjang di ayat kedua ini kan ayat pertama Qul Wallahu Ahad selesai ayat kedua Pak apa ayat kedua Allahus Somad apa arti Allahus Somad kalau di tafsir Al-Baghawi banyak beliau menampilkan kalam-kalam ulama tentang apa mana Somad tapi saya mau ngambil satu kesimpulan saja langsung di tafsir Al-Jalalain tafsir Al-Jalalain ya bukan jalan lain ya bukan tafsir jalan lain tafsir Al-Jalalain yang mengarang siapa dua orang jalan lain dua orang agung dua orang yang berlakot bergelar jalal jalaluddin al-Suyuti dan jalaluddin al-Mahalli jadi jalaluddin al-Mahalli ngarang gak sampai selesai keburu wafat dilanjutkan sama jalaluddin al-Suyuti maka tafsir ini dikenal dengan tafsir jalalain yaitu dua orang yang memiliki gelar jalal jalan artinya agung berarti orang yang hebat nah disini as-Sumat ditafsirkan al-Maksudu fil-Hawa'iji al-Dawam apa maksudnya jadi Allah itu al-Maksud zat yang dimaksudkan yang dituju fil-Hawa'iji untuk semua hajat al-Dawam selamanya jadi Allah as-Sumat maksudnya Allah tempat kita yang tahu di bahasa Indonesia Allah tempat kita menggantungkan segala kerukau urusan kita semua keinginan kita maka Allah tidak butuh terhadap apapun semua Allah semua makhluk terhadap Allah dan hanya Allah yang dapat memenuhi semua kebutuhan makhluk ini makna as-Sumat nah ini bisa dimanifestasikan dalam sholat dalam sholat sekarang saya mau tanya dulu di dalam sholat boleh nggak doa isinya artinya sholat dalam dalam bahasa iya yaitu doa kebaikan tapi meminta secara spesifik permintaan sesuatu itu boleh nggak misalnya kita mau minta anak supaya sehat dari sakit lagi sholat lagi sholat di surat Ali Emron jawabannya langsung ayat 38 ya ayat 38 dan 39 ketika Allah memberi kabar gembira tentang Nabi Zakaria yang bakal dapat anak jawabannya surat Ali Emron ayat 39 dikasih informasinya itu dikasih atau dikabulkan doanya kan disini doa ya kala rabbi habli min ladukah riyatan toibah ya doanya dimana nih ayat 37 nya nggak kebuka ayat 37 nya doanya Nabi Zakaria itu dimana fil mishram nih ya kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab saat Nabi Zakaria masuk di dalam mihrabnya khusus untuk ibadah disana Nabi Zakaria berdoa minta keturunan panadat ul-malaikat uwa-uwa orang malaikat datang bawa kabar gembira sedangkan Nabi Zakaria masih lagi sholat dalam kitab tafsir hadaiq rauhi wa ruihan jelas kalimatnya gini fi hadihil ayati dalilun ala anna jami'al maplubat atau jami'al hawa'id tutlabu bis sholawat dengan dalil ayat ini maka boleh untuk seseorang meminta apapun kepada Allah selama dia masih di dalam tapi jangan di ucapkan nah karena nanti bisa menyebabkan sholatnya batah gitu ya baik nah jadi ketika Allahu sholat kita boleh minta bahkan dalam hadis riwayat imam mahmad dalam musnad Nabi kalau lagi dapat masalah sholat jadi jangan ngebully orang misalnya ada temen kita yang kalau ke masjid itu pas lagi susah doang sampai keciri ada di masjid berarti lagi lagi ada masalah nih sampai lu lagi ada masalah gak apa-apa artinya gak apa-apa berarti dia masih minta dengan cara yang benar daripada dia jateng ke orang yang katanya pinter yang syukur-syukur sih nggak pas lagi susah doang ke masjidnya apa diharapkan seterusnya kan gitu tapi ketika dia lagi susah ke masjid jangan disalahin juga nabi pun begitu misalnya ketika dalam tafsir Ibnu Ibnu Abi Hatim meriwayat-meriwayatkan satu riwayat ketika menafsirkan surat Toha ayat 132 wa'mur ahlaka bis sholati was tobir alaiha nabi itu ketika lagi ditimpa kesusahan selalu manggil keluarganya sholu sholu ayo sholat sholat gitu jadi memang memang bener ketika kita lagi susah sholatnya di dilebihin dikencangin dikencangin biasa sholat duha dua nih ya dep kolektor udah nagihin aja nih takut dia diapa-apain sholat duhanya jadi 4,6,8 gak apa-apa memang begitu caranya nabi pun begitu tapi nanti dengan begitu mudah-mudahan harapannya ketika dia itu belajar-belajar sampai akhirnya ya setiap saat mau susah mau senang dia tetap begitu kan gitu ya tapi ketika ada orang lagi susah begitu jangan dicalahin mana dibuli gitu susah doang masih jeruk masih alhamdu berarti dia cara menyelesaikannya ke tempat yang benar dan tepat malah harusnya dimasukin wadakwah lagi susah ya aku tahu ya lu kesininya pas susah doang nah tapi sambil omongin sambil bercandain lu ngerasain kan setiap lu susah terus lu datang ke masjid lu ibadah terus Allah kasih kelegaan bayangin kalau sholatnya terus-terusah di masjid gitu maksudnya malah dimasukin dakwah gitu jangan malah di salahin di nanti mereka akan nianfir mereka akan lari udah bener-bener ke masjid malah dihituin gitu kan akan jadi kerasa gak nyaman paham ya itu Allah Allahus-Saman lam yalid walam yulad walam yakullahu nah untuk ini nanti kita lebih akan fokus ya ke pembahasan tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihan jangan masuk ke dalam akidah-akidah yang mengatakan Allah bertempat ya Allah duduk di arash Allah kemudian apa namanya memiliki singgah sana tempat duduk dan lain sebagainya dengan ayat ini nanti kita akan nilai langsung lebih lanjut terutama di surat asyura surat 42 ayat 11 nanti nanti jadi ini ada ada tema yang lebih panjang yang lebih tepat di tempatnya ya nah jadi intinya kesimpulannya bapak ibu sekalian surat al-ikhlas ini memiliki faedah atau utaman yang luar biasa sering-seringlah baca surat al-ikhlas ya di dalam sholat maupun di luar sholat bahkan ada ulama yang menggunakan setiap masuk ke rumah dari luar baca surat al-ikhlas dan ayat kursi ya setelah Assalamualaikum ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 kemudian baca surat al-ikhlas dan surat ayat kursi insyaallah itu akan mendatangkan banyak kebaikan manfaat ya rezeki dan segala macam baik saya kira cukup sudah wakunya dan isya mudah-mudahan pelajaran kita yang singkat pada malam ini menambahkan cinta kita terhadap surat al-ikhlas sehingga Allah memantapkan kida dan tauhid kita dan dengan keberkahan surat al-ikhlas mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi di dalam syurga yang gelap amin ya rabbal amin kita tutup dengan tiga kali kalimat tauhid mudah-mudahan kajian kita mendapat fitah dan berkahan dengan Allah dan kita semua diwafatkan dalam usnul khatimah yang berkata dan berkata Allahumma yamukalribal kulub sabit kulubana ala dhinika wa ta'atik Rabbana la tuzir kulubana wa'alaih fadaytana wahablana min laluka rahmah innaka antal wathab Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha antakhairu man zakkaha antawaliya wa maulaha birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma barik lana fi awakhiri syabat mabalighna ramadhan mabalighna ramadhan mabalighna ramadhan fi sihatin wa khairin wa lutfin wa afiyah dirahmatika ya arhaman rahimin Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawukina adha bannar sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wabdi subhanarabbika rabbil izzati amma yasihun wasalamun ala al-mursarina walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika ashadu allah ilaha illa anta astagfirullah wa atuhum ilaikum warahmatullahi wabarakatuh wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh